ya kamu tadi masalahin apa masalah makan dong saya sarapan jam 2 siang sarapan itu jam 2 jam 3 bangunnya jam berapa ya bangunnya itu jam 10 jam 11 itu salahnya dia mah Edi kamu lah yang salah kamu yang salah enggak nih dimana-mana orang punya suami tuh begini punya suami supaya apa ada yang membangunkan pagi ngasih kopi ngasih teh kamu pernah nggak bangunin saya pagi-pagi Pak ini ada kopi itu kan koknya suaminya yang tidur yang berangkat kerja udah bangun pagi nih katanya suaminya malamnya kerja nggak nggak bisa tidur gitu kan gila mau tidur ya udah nggak bisa dibangunin kerja nggak kerja kau sudah terbiasa ngetidurnya pagi nanti akan turun lagi kamu harus merubah siklus itu saya supaya dibangunkan pagi kau sediain minuman yang hal-hal yang minta sekarang nggak sekarang kau bisa paginya jam berapa kau pernah bangun jam 5 enggak azan subuh kau bangun tidak kan ya enggak kamu malah justru tidur kalau lebih sebahazan subuh mau berangkat anak sekolah kita bangunin kalau bangunin orang harus sampai bangun bener-bener ya bangun Pak bangun hmm habis itu kau pergi ya sih cuman tadi ada suara apa gitu doang udah melek begini ngagetin orang langsung tidur lagi intinya gini seorang suami punya istri itu pingin dia ada yang bangunkan pagi-pagi nah kalau suami dibiarkan tidur sampai jam 10 jam 11 kerjaan yang ada gantung nggak dikerjain kan kita tenggang rasa kamu namanya nggak tidur ya itu jujur itu gara-garanya nggak tidur karena terbiasa kamu harus melatih suamimu supaya bangun pagi ya oke bangun pagi ya tuh kalau misalnya nggak bisa tidur malemnya jangan salahnya ya jangan bilang ribut apa sih nggak bisa tidur itu baru tidur bersik banget gitu ya ya jangan kayak gitu ya Nah kembali lagi ke kamu ketika saya colek kamu maksud saya suruh temenin tidur supaya kamu kan garuk-garuk buhung saya nanti aku kan ngantuk tidur kamu mana saya sudah colek kamu kamu suruh gitu doang bukannya lu pindah kasur coba sama-sama lagi semangat itu semangat panas banget ya pindah kamu batuk sengaja saya nggak blower kalau nggak kedinginan oh panas banget pindah aja kita juga udah siang sih udah jam berapa jam 4 lewat intinya masalahnya tuh di kamu sebagai istri suami mana pernah salah sih itu dirumus apa suami juga ada yang salah cuman kalau di kejadian ini saya tidak salah saya sudah sore kamu mak jam 11 atau jam 12 itu kan sudah cukup malam dong anak sudah tidur saya colek mah itu itu doang tidur jam 9.10 12 misalnya tiga jam kalau tidur enak-enak dibangunin bangun jauh-jauh tidur paling luka muda ngorok udah kayak tidur enak-enak tidurnya otomotif kok dengerin tidur mulai jam 9 masuk kamar kadang-kadang setengah sepuluh misalkan jam 11 kamu bangun baru tidur ini aku udah lihat dulu ya kamu misalnya jam 9 sudah masuk amal atau tidak saya sudah ngecek kesana setengah jam kemudian kamu sudah ngorok nah saya tahu ini nanti dua jam tiga jam udah tidur anaknya udah tidur Hai hati-tua nih kalau kamu supaya nemenin saya tidur Hai nemenin tiap hari garuk 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 Hai bukan anak kecil itu lain garuk garukin belakangnya ya ya elah namanya suami kan berbeda-beda siapa nyalain kamu gadang nyalain kamu kulitnya kepotong bukan ini kamu ketika dicolek berarti pindah maka saya udah tegur kamu mak kamu aku nggak bisa tidur-temu kalau kamu udah disentuh saya pindah dong coba tidur temenin saya saya nggak bisa tidur saya sudah rebahan di belakang kayak ngeliatin air begini kayak semalam aja kamu bergabung aku bergabung tidak bisa tidur bisa tidur tetap aja emang itu bisa tidur tidak bisa tahu apa anaknya ngendang mulu kaki naiknya kalau saya baru mau merem kakinya sudah naikin dulu sudah beda masa saya dibiarkan tidur udah tidur nanti bangun jam 10.00 11.00 enak enak pale lu ngomong kalau saya kerja anjur kan nggak ada jadi eh mungkin ada gerbak gerbuk banget sekolah ya gerbak gerbuk karena kamu juga bangunnya siang coba kalau bangun jam 5 seperti maka saya jam-jam 4 udah bangun setengah 5 udah bangun jam 6 makanan udah matang anak sekolah setengah 7 sudah beres udah kamu kadang-kadang jam 6 lewat kamu baru kucok-kucok maka eh udah jam 6 lewat tak seserah mana nih mana gelah nanti aja ya di duluan waaah ya kamu punya nggak boleh begitu sebenarnya intinya dari kamu malemnya begitu malem dicolek kamu mau bisa iya pak mau tidur dimana di kamar depan apa kamar belakang gitu terus mau langsung tidur apa mau apa ngerjain lain kayak gitu kok sebagai istri terus apa namanya hiperaktif gitu proaktif maksudnya jadi bagaimana bisa nggak nggak tahu tergantung kalau nyantuk banget sih di dunia dalam beberapa minggu ini nggak beres nih aku tidurnya nih tidurnya terlalu malem setelah beli kok colek apa kamu sudah tiada rasa kah nggak merasa punya suami ga udah ngerasa kan abis itu melek pindah iya misalkan kamu bangunin kan pindah kan ke belakang bangun nih nah kalau saya popong kamu kagak bangun hehehehe mana abis itu kerja itu garuk 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 hehehehe kok tinggal tidur maksudnya bukan ditinggal pergi ini gimana sih hai 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 punya kesalahan kamu dah harus diperbaik itu dulu kamu mau nemenin saya sampai malam-malam Hai dulu masih muda Pak muda saham mau saya dapat kamu aja sudah keringkron makin lama makin tua makin nambah umur ya semua juga begitu saya juga begitu semua nambah umur masih musah dapetin kamu jadi buat kepala ya kepala kelapa ya udah kagak manis-manisnya Hai santan semua Hai buket banyak kemencernya Hai enak yang udah yang santan Hai gak bukan sukanya kelapa muda aku enggak terendam Tuhan sekali kamu beli aku petai tapi gila aku makan petai kok berisi gak makan pakai nasi wali jambang kamu tidak bilang petai dimakan pakai nasi gak usah pakai baju hai 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 makan nasi pakai baju pakai petai Hai oke nasi itu kenapa bibir kopi yang pegang mulu hai 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 katalah hai 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 makasih Oh ya begitu saya kan ngomot tadi kenapa sih juga tadi pokoknya pagi kan tadi pagi nggak tadi Hai pagi-pagi dari 10 juga jadinya mana hai 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 pagi dari 10 hai 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 masih bilang sama Hai mau apa memang kalau orang lihat itu mungkin enak bangun siang karena saya sendiri tersiksa tahu bangun siang bangun mengerjain sesuatu sudah tanggung sebentar azan besok kita bangunin pagi ya tapi malamnya semalam itu harus dimulakan ketika saya emak pindah ya pindah jangan kira saya sudah nunggu berjam-jam orangnya ngorok lagi di sebelah sana lagi kagak pindah juga saya gak bisa tidur kalau itu gak tahu dari dulu tidur memang barengan ini kalau yang bertiga ini sekarang kan pakai kasurnya kasur spring bed yang ada ambenya kan tinggi yang satu bergerak yang lain ikut goyang benjol-benjol laku tak bisa ya kadang sih bisa kalau dia ngantuk banget tapi seringan saya terkaget-kaget tau kan yang double bed itu yang spring tapi bukan yang busa kalau yang busa sih yang satu gerak yang lain gak begitu karena tenggelam makanya yang satunya busa yang satunya spring yang spring disini yang bergerak yang disana ada satu spring bednya kasih orang tua orang tua juga ngeluh orang yang tidur yang lain yang lain gerak saya mumpul katanya si handi gerak katanya emak ikut mumpul nah jadi dari tamunya gimana kamu yang lebih dewasa disini harusnya mendidik mendidik supaya anggota keluarga ini bangun pagi jadi akan diikuti oleh yang muda dan yang mudanya lagi gimana jangan malah kamu ngajarin pemalas bangun siang rezeki patok ayam gak kan gantin kau ngomong dari sudut pandangmu ngomong apa sih iya pagi pagi sekarang kau ngomong gantin kau ngomong dari sudut pandangmu sendiri besok kalau misalnya kamu ya bangunin kagak bangun ya sampai duduk ya kamu ya bangunin tapi syaratnya dari malamnya kok bikin aku tidur lebih awal lebih awal gimana orangnya aja lebih malam lebih malam pale lu kamu udah ngorok kan nanti kan saya biasanya nih kira-kira kamu udah tidur 1 jam 2 jam saya kan pasti colek kamu saya kan belesin kerjaan dulu tuh aku colek-colek kamu nah kalau saya udah colek-colek kamu itu bukan sekedar colek-colek geli doang supaya kamu tuh melekus pindah colek geliin doang males jadinya apa perlu aku ikat di pucuknya pakai benang saya tarik begini mau mau gituin ayo dulu dulu masih inget gak kamu punya kamu diikat kamu masih inget gak kamu masih inget gak yakin yakin aku ternyata rafi ya larik dari kamar sebelah dindur-dindur begini kayak kebayang aja Jangan kuih Jangan kuih Pokoknya begitu agak kendor berarti dia akan berubah tarik lagi gitu kan Gagak bisa Pokoknya punya kamu pentelnya kan kerasan di pucuknya Gak bakal lepas itu Pokoknya malem buat saya tidur lebih awal Lebih awal kamu jam berapa sekarang ya Tanya? Belum jam 12 kalau bisa saya sudah tidur Saya belum juga Gue cuma ngelonin Tasya doang Iya kamu ngelonin Tasya Jangan Kok ngelonin Tasya tak saya tidur Kok langsung bangun Tapi yang sering kenyataannya Kok ngelonin Tasya kok yang waktu duluan Tasanya masih jumbalitan Kau keselnya disitu Tasya lama banget tidur Hehehe Ya Ya Turun Gatuh mama Ayo juga harus Minum sih Ya udah sih bareng aja Mana-mana suami Dahulu kan Mana sih Ayo makan duluan tuh Gak apa-apa Turun Kata mama udah tas Mama ini Maksudnya kamu nih Kalau kamu dikeluarin sama mama Kamu buru-buru tidur Jangan mama turunnya tidur Tukar Udah ada Udah Udah Udah